Pembelian tembakau di Temanggung Jawa Tengah Pembelian tembakau petani yang pada masa panen tahun ini dinilai pembeliannya lamban dan harganya murah, sehingga dia ingin melihat langsung kondisi di lapangan. Pihaknya, kata dia, akan berkoordinasi sehingga petani dengan industri tetap saling menguntungkan. Industri rokok tetap membeli tembakau petani dengan harga yang pantas, sehingga petani masih semangat lagi untuk menanam pada tahun depan. Ini makanya kami kesini menyebaskan bagaimana pabrik rokok, walaupun mungkin saat ini kondisinya mungkin karena pandemi juga. Di triulang dua itu industri pengolahan rokok menurun 10 persen. Karena ya agaknya pandemi, mungkin karena ada tahun kemarin, awal tahun ini lah, tahun ini kan cukai rokok naik cukup signifikan. Terkait persoalan kenaikan cukai yang berdampak pada turunnya daya beli masyarakat terhadap rokok pabrikan dan melebar pada lesunya pembelian tembakau petani oleh pabrik, Abdul Rahim mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Diharapkan jika memang ada kenaikan, agar dihitung dengan baik. Memperhatikan kebijaksanaan agar tidak seperti tahun ini. Sebab jika industri buruk, pasti akan berdampak pada petani. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.